Pemirsa ayah dan anak tewas mengenaskan terlindas mobil box pengangkut es krim di jalur Trans Sulawesi. Sang ayah berniat mengantar anaknya dengan sepeda motor untuk sekolah di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Detik-detik kecelakaan tragis yang menewaskan ayah dan anaknya terkam kamera pengawas di jalur Trans Sulawesi. Korban bersama anaknya yang berusia 15 tahun terjatuh dari sepeda motor setelah menabrak mobil yang ada di depannya saat akan menyalip kendaraan lain. Naas dari arah berlawanan datang sebuah mobil box pengangkut es krim dengan kecepatan tinggi yang langsung menabrak dan melindas kedua korban. Keluarga korban histeris setelah mengetahui ayah dan anaknya tewas akibat kecelakaan. Rencananya, sang ayah akan menuju kota Pare-Pare untuk mengantar anaknya sekolah menggunakan sepeda motor. Saat ini kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan sudah diamankan di kantor satuan lalu lintas Polres Pinrang, Sulawesi Selatan. Namun polisi belum bersedia mengungkapkan pengusutan kecelakaan tersebut. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, Ainyus melaporkan. Aduan dugaan pelecehan seksual di KRL komuter lain viral di media sosial akibat ula oknum admin KRL komuter. Korban yang melapor justru malah mendapat tanggapan yang dinilai tidak profesional. Pelecehan seksual di gerbong komuter lain viral di media sosial akibat respon admin Twitter KAI komuter yang tidak berpihak pada korban yang merasa dilecehkan di gerbong komuter lain. Kasus ini berawal dari cuitan akun Ed Zarala yang mengadukan pelecehan seksual yang dialami temannya di KRL dari Jakarta menuju Cikarang. Perempuan yang menjadi korban menyatakan menendang kemudian berteriak karena seorang pria mengeluarkan kemaluannya di dalam gerbong. Namun petugas KRL dinilai tidak membuat laporan atas kejadian tersebut karena korban tidak memiliki bukti. Namun respon yang diharapkan dari pihak komuter lain rupanya malah membuat pelapor kesal. Admin Twitter KAI komuter malah menyarankan melapor ke polisi. Sontak saja tanggapan ini viral dan mendapat beragam komentar dari netizen. Pihak komuter lain pun kemudian menghapus postingan tersebut dan meminta maaf karena tanggapan admin yang dinilai tidak pantas. Dan untuk mengonfirmasi terkait tugaan pelecehan seksual di KRL komuter lain sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. VP Corporate Sekretari KAI komuter, Anne Purba. Selamat sore Mbak Anne. Selamat sore Mbak Anne. Baik Mbak Anne, apa tidak lanjut yang sudah dilakukan PT KCI terhadap admin akun Twitter yang dinilai tidak profesional dalam menanggapi laporan pelecehan seksual? Ya, sebagai public service ya yang memang kita dua tahun terakhir terus mengkampanyekan untuk melawan pelecehan ini. Ini memang kami dari sisi manajemen sangat kecewa dengan kejadian tersebut gitu. Sehingga admin Twitter tersebut memang kita berhentikan dari pekerjaan sebagai admin dan kita serahkan kembali kepada mitra kerja kami untuk dilakukan pembinaan dan tindak lanjut lebih lanjut lagi gitu. Oke, artinya admin itu adalah dari pihak outsourcing begitu Mbak? Mitra kerja, ada mitra kerja. Oke, mitra kerja. Oke, Mbak Anne, apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana duduk perkara, peristiwa, dugaan pelecehan seksual yang terjadi dan bagaimana respon petugas yang ada di tempat waktu itu? Sebenarnya ini masalah pada hari itu juga langsung kami follow up ya. Ketika ada pemberitaan di media sosial, pada malam itu juga kita langsung mencari kronologis dan yang lainnya dan menghubungi korban gitu ya, penumpang kami. Dan kemarin, satu hari setelah kejadian kami langsung bertemu dengan pengguna jasa komuter lain kami yang memang ada korban melakukan pelaporan tersebut. Dengan adanya pertemuan tersebut sehingga kronologisnya lebih jelas seperti apa antara Manggare sampai Jati Negara dan petugas kan menurunkan pelaku di Jati Negara dan dibawa ke ruang. Ruang ada di sana untuk customer care kami untuk dimintai keterangan. Kemudian kami juga mendata laporan tersebut sehingga kami juga sebenarnya ada follow up-nya sehingga kami juga menghubungi dan menelpon korban dan teman korban untuk koordinasi lebih lanjut. Jadi kemarin kesepakatannya kami adalah dengan korban, kami akan full mendampingi korban ketika ini akan dilanjutkan ke hukum, jalur hukum. Ini agar tidak berbeda, agar tidak salah paham. Artinya ketika itu terjadi, petugas keamanan tidak ada di tempat atau tidak ada di lokasi kejadian, sehingga betulkah yang bersangkutan meminta mana bukti pelecehan seksual itu? Begini, jadi kita coba luruskan ya. Jadi sebenarnya kan laporan diterima oleh petugas kami di atas KRL, sehingga dengan koordinasi kami melakukan tindakan lah ya. Untuk kepada yang melakukan itu kita turunkan di Jati Negara kemudian diberikan banyak pertanyaan. Memang di sana yang memang kemarin dikomentari oleh korban bahwa petugas kami meminta beliau untuk memberikan bukti dan yang lainnya. Nah disinilah kami yang melakukan permohonan maaf atas satu ketidakpuasan beliau ketika dipangani petugas stasiun dan petugas yang membalas di Twitter. Sehingga kami meminta untuk ketemu, kemarin kami sudah ketemu dan kami sepakat untuk melanjutkan ini ke yang berwajib dengan pendampingan KCI. Baik, terima kasih Mbak Anda tentunya atas penjelasannya. Tentunya kita sama-sama berharap kasus serupa tidak terjadi lagi di komputer lain sehingga para penupang bisa mendapatkan rasa aman saat menggunakan layanan komputer lain. Kita ke informasi lain, pemirsa Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri meresmikan patung Bung Karno di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta. Resmian patung sekaligus menegaskan kebersamaan Megawati dan Prabowo. Resmian patung Bung Karno digelar di gedung utama kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Jakarta Minggu Pagi. Patung Bung Karno yang sedang menunggang kuda mengambil momentum ketika Bung Karno menjadi inspektur pacara di hari ulang tahun angkatan bersenjata pertama di Yogyakarta. Megawati Soekarno Putri sebagai putri proklamator sangat mengapresiasi dibangunnya patung Bung Karno di kantor Kementerian Pertahanan. Adalah ketika Presiden Soekarno sebagai panglima tertinggi kita yang pertama. Pada hari angkatan perang yang pertama yaitu 5 Oktober 1946 di Yogyakarta menjadi inspektur pacara di mana untuk pertama kali Republik Indonesia menunjukkan bahwa Republik Indonesia memiliki angkatan perang yang siap untuk mempertahankan kemerdekaan itu. Pada waktu itu saya dengar ceritanya dari ibu saya sangat panik karena seperti apa yang dikatakan tidak tahu bagaimana menunggang kuda. Karena sebagai Presiden pada waktu itu ini menurut cerita ibu saya maka beliau minta untuk dicarikan kuda yang jinak. Jadi tidak dapat saya bayangkan mendengar cerita ibu saya itu bagaimana seorang panglima tertinggi kudanya itu jinak. Tentunya seharusnya garang menurut saya. Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri memang dikenal dekat sejak dulu. Meski pasang surut namun persahabatan Prabowo dan Megawati tidak legang oleh waktu. Apalagi sejak Prabowo masuk kabinet Indonesia maju. Polisi menangkap penganiaya seorang ibu yang hamil 8 bulan di Palangkaraya. Kami kembali untuk ada saat lagi. Terima kasih telah menonton!